Sub indo by broth3rmax 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 Abis makan, gue keliling Aceh, dan gue perhatiin kalo di Aceh tuh arsitektur ini campuran antara futuristik-futuristik gitu, sama serami Mekah style gitu. Ya mana di gajah! Wewe, lo mau ngeliat sesuatu yang epic banget ya? Siap-siap ya! 3, 2, 1! Wow! Ini lebih baikur Rahman, cuy. Masih baikur Rahman, ini terkenal banget di Aceh. Ini sih, deh. Bagus banget. Adem banget gitu. Dan di sini tuh biarpun panas, tapi entah kenapa kita tetep merasa, ada di dalam tuh rasanya ya adem aja. Kayak di Aceh tuh kayak apa ya, panas tapi adem di dalam gitu. Bener, 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 bener. Kalau buat saya sih memang enaknya memang bagus di sini. Iya. Apa yang paling bagus itu dari Aceh tuh? Di sini kalo masalah agama memang mau bener-bener lah ya. Bener-bener ya? Kayaknya bener-bener imannya dijalankan lah. Tuh. Tuh. Itu ada bulung gereja dari masjidnya. Bineka tuh galika, men. Ayo. Ini bagus. Kita foto-foto yuk. Ayo, gue fotonya. Ini kamera. Ayo. Kita foto-foto. Yes. Gue dapet stok foto everywhere. Jalan-jalan, men. Dan sebenernya ya, buat gue ada satu hal yang sekarang udah melekat banget tentang Aceh. Yaitu tsunami. Kemana-mana lo akan melihat peninggalan-peninggalan dari tsunami. Dan sekarang banyak yang dijadikan objek wisatanya gitu. Seperti sebuah kapal yang nyangkut di atas rumah. Tuhan itu selalu bekerja dengan cara yang misterius. Karena kadang kita harus diingatkan sama hal-hal yang kayaknya tuh kayak gak seru aja gitu. Tapi gak seru itu ada maksudnya gitu. Supaya seru. Sekarang kita mau naik ke atas kapal yang ada di atas rumah. Atas banget. Jadi waktu lo kesini melewatin sungai yang ada kapal-kapal nelayan. Jadi kapal ini sebenarnya salah satu kapal nelayan dari sungai tersebut. Nah, dia terbawa sampai lah ke area perumahan Lampulo ini. Kita ini semua rumah-rumah padahal ya? Iya. Waktu ini kayak nabrak rumah itu terus nabrak rumah itu. Iya betul. Cukiar. 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 Ngapain sini gitu. Pas gue tanya orang-orang sekitar, ternyata kapal ini tuh lagi gak ada orangnya pas kena tsunami. Kosong gitu men. Terus warga sekitar jadi ngungsi ke atas kapal gitu. Persis kayak diorama ini. Bencana tsunami tuh membawa perubahan besar banget buat Aceh. Ya gimana enggak? Bayangin aja. Ini semua tadinya tuh kayak banyak desa. Yang tadinya ada jembatan jadi gak ada. Yang tadinya ada rumah sekarang gak ada. Tapi di sisi lain, gara-gara tsunami jadi kayak tumbuh banyak bunga-bunga aneh gitu. Di sekeliling jalanan ini. Kayak God gave a new life after destruction. Dan bunganya kayak wangi-wangi enak gitu. Kalo ada tsunami, lo lari kesana. Dan gara-gara tsunami, orang Aceh sekarang bisa bikin museum yang keren abis. Gua yakin banget disini pasti ada... Gua menemukan sesuatu yang akan menyentuh hati gigi. Men, yang buat museum ini sih jenius men. Setiap ruangan tuh kayak ada simbol-simbol sendiri gitu. Bentuknya tuh kayak rumah panggung. Terus dibuat tinggi supaya bisa jadi tempat evakuasi kalo ada tsunami. Terus bentuk dindingnya tuh kayak menggambarkan tari saman. Itu tuh tarian yang mencerminkan kerja sama antar manusia. Jadi kalo ke museum ini lo bakal lihat hal-hal yang awesome. Seperti kita mau masuk ke The Tsunami Alley. Sebuah lorong yang kayak menggambarkan bagaimana rasanya terjebak dalam ombak gitu. Lo bisa ngerasain ga ada kayak hujan-hujannya gitu? Terus lo bakal lihat satu ruangan gitu. Yang didedikasikan buat semua korban tsunami. Dimana kalo lo melihat ke atas, lo bakal lihat. Tuhan tuh selalu melihat semua komat-komatnya men. Ini nama-nama korban gitu kan. Ini nama-nama korban. Men asli, gua disini tersentuh banget. To the deepest. Tersentuh banget sama tempat ini gitu. Tadi abis ngelewatin lorong-lorong gitu. Kayak bayang mati kita bingung gitu lorong-lorong gitu. Tiba-tiba ada cahaya tiba-tiba kayak... Semua dunia kayak membantu gitu. Ini kayak simbol dimana kayak suruh bantuan suruh dunia gitu. Kayak datang membantu. Lo mau lihat apa? Ini gua pengen banget liat ini. Soalnya kayak semuanya rata terus cuma satu masjid doang. Gua pengen banget kayak sholat disini gitu. Pernyata kesini. Ini treasure build. Infrastruktur sebelum terjadinya tsunami. Ini sesudah aja. Kita lagi di rooftop-nya mesin tsunami. Disitu harusnya ada tulisan Allah. Orang galau men. Galau banget gua disitu. Galau keren tapi. Kayak kegalauan gua tuh kayak lebih tersentuh gitu ya. Melihat kayak gimana tsunami gitu ya. Yang mendatangkan kehancuran di kota Aceh gitu. Kayak banyak-banyak korban jiwa jadinya. Tapi itu semua gitu kayak kepedian itu. Kesengsaraan itu semua tuh ada maksud baiknya gitu. Ada pelangi di habis hujannya gitu kayak. Kayak Tuhan malah setelah itu. Mendatangkan bantuan dari seluruh negara gitu. Kayak seluruh manusia. Kayak malah ngebantu spot ini gitu. Bukan cuma manusia tapi malah. Hewan juga men. Gajah cuy. Gajah ikut ngebantuin. Anjir. Kayak gimana ya. Di titik paling rendah kita. Tuhan menunjukkan kebesarannya. Iya kan. Gila ya Sunani. Ternyata setelah menghancurkan dia. Menguatkan orang Aceh. Kira-kira sekarang orang-orangnya kayaknya gimana ya. Masih gala-gala gitu gak ya. Atau malah udah kayak move on. Terus malah jadi lebih keren kayak kotanya. Tapi yang penting gue selesaikan lagu gue dulu. Jalan-jalan men. Sekarang kita lagi ada di lapangan utama Aceh. Yang namanya gue lupa apaan. Dimana semua orang-orang berkumpul untuk olahraga. Men sana in corpore sano. Makanya itu gue suka olahraga. Keren men. Ada Spider-Man. Transformer. Scooby-Doo. Diamond. Jujur aja ini pertama kalinya. Gue di Aceh gue pikir kayak agak-agak strict. Dan terlalu syariat. Ternyata oh my god. Gak strict dimana-mana. Ada artnya. Terus orang-orang pada sehat-sehat lagi olahraga semua. Ibu-ibunya. Mas-masnya. Pada lari-lari gitu. Terus dia gitu ada yang main futsal. Lihat nih nilai-nilai yang dipegang Tugu sama rakyat Aceh. Rasa sayang. Keberanian. Harapan. Harapan. Kita semua. Peace. Peace mate. Kita lagi di Tugu Air Force One Indonesia. RI 001. Secaranya orang-orang Aceh kayak patungan gitu. Buat bikin RI 01 biar Soekarno bisa jalan-jalan. Aceh man. Dan untuk memperingati sejarah itu. Sekarang anak-anak Aceh suka breakdance di bawahnya. Lo gak tau kan anak Aceh bisa breakdance. It's okay bro. Gue juga baru tau. Mana tim gue nih? Ayo dong. Bantuin dong. Satu, dua, tiga. Jalan-jalan. 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 Dan untuk menutup hari ini. Gue mau bawa Naya ke tempat yang indah. Katanya Jebrau mau bawa gue ke tempat yang pertama kali kena tsunami. Oh my god. Jangan-jangan gue bakal dibawa ke masjid yang gue pengen liat gitu. Eh maju. 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 Aduh, serem deh. Wala. Waaaah. Keren banget Gati. Oh my god. Kenapa kita di sini? Soalnya gue mau bawa Naya ke tempat yang keren aja. Gue kan orangnya suka yang keren-keren. Gue yakin Naya pasti seneng banget. Loh. Kayaknya Naya senduh gelisah gitu. Dukanya gue gak bersyukur udah dibawa ke tempat yang keren kayak gini. Cuma kadang-kadang sebuah harta itu bukan tempat yang indah doang. Tapi menurut gue bisa sesuatu yang personal. Kok Naya sedih gitu? Dan liat si istri itu yang tadi di musim itu. Oke, follow me Naya. Follow kemana nih? Eh, ke kiri, ke kiri. Enggak bukan, ke kanan. Dadahhh. 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 Dadadahhh. 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 Dadadadahhh. Ini adalah bukti kekuasaan Tuhan. Karena pada saat tsunami yang semua ombaknya udah kayak 30 meter tinggi abis. Tapi kayak berjirin masih kokoh. Sementara semuanya udah rata-rata semuanya. Ya seolah-olah cuma ada bangunan ini doang, padahal banyak bangunan-bangunan gitu di sekitaran. Ini aceh banget kalau menurut gue. Kenapa? Kayak diterpa ombak pun tetap teguh akan keimanannya. That is good all the time. All the time. And all the time that is good. Eh. Bayangin, dulu ini semua itu tergindang air gitu sampai atas-atas tuh ya. Itunya aja sampai hancur. Sebenarnya, Mas Jidinya deket banget sama pantai yang tadi malam. Kayak cuma guling sekali tuh nyampe. Cuman pas sampai pantai kan udah malem. Jadi ya kayak gak bakal gak kena apa-apa. Jadi mendingan gue kasih surprise buat Naya pagi ini. Gila. Gila, gila, gila. Gue seneng banget. Gue bisa ngasih sesuatu yang berarti buat Naya. Fix. Gue cowok keren banget. Thank you, Jebral. For taking me to Masjid Lampu. Kenapa? Kenapa? Naya. Gila ya. Meskipun kita gak nyampe ke ujung-ujung Indonesia banget. Tapi kita tetep dapet harta karun kita. Gila ya. Ini cowok juara banget. Caya manapun pasti beruntung punya temen kayak dia. Tuhan tak mengenal batasan. Tuhan tak mengenal batasan. Sebenernya, Jalan jalan man! Terima kasih telah menonton!